Artis Rike Diah Pitaloka tidak sengaja bertemu mantan suaminya, Donny Garel Adian, saat sedang berada di sebuah mal. Mereka berpapasan saat menaiki tangga eskalator. Rupanya, sejak bercerai pada tanggal 13 Januari tahun 2015 lalu, pemeran oneng dalam serial Bajai Bajuri itu sudah tidak pernah melakukan komunikasi dengan mantan suaminya itu. Apalagi, saat itu masing-masing membawa Misesa Adian Syah dan Jalumanon Badrika, anak kembar mereka. Saya ke satu mal bawa anak kembar yang satu, yang kembar satu lagi kan emang sama bapaknya. Nah bapaknya mau turun tangga, saya mau naik tangga. Allah pertemukan di eskalator, katanya seraya tertawa. Meskipun kedua anak kembarnya sempat meledeki mereka, Rike bersyukur karena mereka bahagia karena orang tuanya bisa berdamai kembali.